Yo, semprimed dari Gidruza, dapur persoalan sama kanakwa partena Hari ini aku bersama Laras bakal ngedit berdua di mall, Gandara City, boom Iya, jadi saudaranya kenapa Laras nemenin aku, karena aku ngajak plus one buat nonton The Dune Jadi film premiernya, film Timothee Chalamet, yang ada di Lady Bird, yang ada di filmnya The King, dari Netflix Jadi yang ketujuannya majar Laras biar gak sendiri, biasanya sendiri Tapi kenapa harus gue sih? Karena aku suka sama kamu Imi, ngapain gaji? Emang bisa orang ngedit ngapain? Gatau sih, biasanya dia ngeraktir turaparta yang ganteng ini Jadi nanti aku bayarin makan ya Ya, makan dulu tentu Oke, kita masuk ya Bagus banget Bagus banget Tapi biasanya kalo cewek tuh harus dibayar ya, bukan kamu yang bayar Gak sih kalo aku kayak kalo dibayarin tiketnya, aku bayar makannya Kalo... Gak susah susah, harus gini aku menginfluin soalnya aku pendek Maaf Oke, jadi kita udah beli semua Totalnya Rp. 239.000, jadi kita bakal ngasih tau berapa uang yang kita habisin untuk date ini Gak bercanda anjir Gak bercanda anjir Gak udah, eh kita... Gak bercanda anjir 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 Daging ayam Yuk kita coba ya 1 2 3 Aku merasa berdosa Kenapa ya sejasama laras tuh makan-makan daging gitu loh Eh bukan sama aku aja lah Bu, kasih tau bu, papa aku nonton loh Kamu gak direstuin loh nanti Bilang sekarang coba Halo Aji, saya laras Nyiraden laras Namaku siapa? Nyiraden Siti laras Gartiana Wijaya Kusuma Menyatakan Bahwa Saya akan pindah Hindu Kenapa sih? Tebut, tebut gak? Makan Aji Makan Aji Kamu minum Kamu minum bir ya? Kamu suka ke klub ya? Kamu suka live musik ya? Kamu nyabu ya? Kamu nyuntik ya? Kamu apa sholat ya? Kamu gak pernah sholat ya? Astaga Kamu tidak lihat aku sedang makan daging apa Kamu gak pernah sembahyang ya? Asem, aduh kamu tuh selalu beda pendapat ya sama aku Mungkin emang kita gak jodoh Amin Amin gak jodoh? Tidak jodoh Apa ya, kalo emang kamu gak bisa sama Noe Apa sih? Sebenernya hubunganmu sama Noe apa sih? Apa sih? Kok misalnya aku ngasih tau ya Misalnya aku sama Lara Oh Lara sih sama Noe itu ya Sebenernya mereka tuh pacar gak sih? Gitu Ya karena orang gak tau Yang kamu lagi ajak ngobrol tuh gak tau kalo dia perempuan Oh Noe itu perempuan pak laki-laki Emangnya harus pake baju winter gitu ya? Hei disana tuh minus 4 derajut celsius deh Ya kalo di Bandung pake hoodie juga bisa Oke kita coba Ini bagus sih kayaknya Kayak seperti orang-orang kaya coba pejalanannya Mister Mister Iya Bagus sih Iya berapa nih harganya? 4.599.000 Iya kayak just hujan sih Sebenernya aku pikir-pikir gak butuh banget ya Karena ini gak tebel kayak gitu Jadi menurutku gak worth it sih Mulai kedinginan gak sih? Akhirnya kita sama tingginya Liat, liat Terdada Kamu tuh pentingnya buat Indo Kamu kira aku slenderman Tapi ini kuat sih sebenernya Gokil Seperti orang-orang kaya Ini gak dapet discord gak? Yang discord udah pada abis Udah pada abis Aku yakin pasti dapet discord pegawai kan Bisa gak discord pegawainnya kasih ke saya? 2 juta 0-2 juta sama yah? Ini longjounce juga bilangnya Oke kita beli yang ini longjonnya harganya 99.000 di Uniqlo Coba ajaknya pokok baju? Iya aku gak suka deh kamu Astaga ya Tuhan Aku tuh trauma dengan wanita ya Tolong, tapi aku tidak gay Cuma trauma aja Jangan sentuh-sentuh Diminangin kamu tuh nongkrongnya bapak-bapak Tapi harganya Gokil sih Halo kak, iya deh nih Ia nih lagi, iya nih temennya Noe Pacaran Noe Ganteng banget Halo, gimana perasaan anda Sumpah, ini ketinggalan Ditamanin sama Jadi intinya Aku lagi packing itu mulainya di jam 6 sore Dan kita tuh baru kelar jam 9 Dan sekarang mau ngamuk kita waktu dan macet banget Sampe itu jam sekarangnya berapa? Jam 11 ya? Jam 11 Dan kita boardingnya bentar lagi 15 menit lagi Jadi kita harus meninggalkan Teman kita ini, halo teman Sampai jumpa ya, kita say goodbye dulu gak sih Halo, bye-bye sampai ketemu di bulan depan Sampai ketemu di bulan depan Mau Gucci, Prada, LB Nampas Oke, bye-bye Bye-bye Oke, untuk perjalanannya kita bakal sampai Itu jam 5 pagi Dan kita bakal transit di Doha selama 9 jam Lumayan lama nunggunya Dan kita bakal keluar di Doha ya Semoga kita sampai di tempat tujuannya Wah, selamat datang di Doha Jadi kita berada di Doha Dan kita transit selama 6 jam Dan sekarang aku lagi keluar guys Wah, ini bagus banget Tuh, outfitku juga liat ya Tuh, outfitku seperti biasa Bajunya Aku kira panas, aku lupa Hari ini winter Jadi sekarang tuh plus 19 gelajat celcius Jadi kita disuruh foto dulu disini Dan untuk tournya itu kita naik bus gitu loh guys Nah, nah ini busnya Udah include semuanya Udah include visa Terus udah include tournya selama 3 jam Dan kita bisa coba 10 menit disini Untuk pembayarannya satu orangnya itu Rp550.000 Jadi kalian cek aja nanti Lanjutkan Ini namanya apa? Tau nggak tempat-tempatnya? Apa ya? Nggak tau gitu, nggak tau tempat-tempatnya Pokoknya belakangnya itu gas ada gedung-gedung udah ya Kalian pokoknya Namanya kubik-kubik Kubik-kubik Setelah ini kita bakal lanjut ke destinasi wisata selanjutnya Karena ini waksima 10 menit Dan aku bakal jelasin gimana perjalananku Dari Jakarta Ke Doha Doha, Istanbul Abis itu ke Sochi Jadi kita nggak ada transit ke Moskow dulu Oke selamat datang di Katara Moskiew Katara Moskiew Katara mau foto pengaji lagi Bola dong Buka gitu dong Kenapa saya disuruh login Cuma yang aku heran di Katar tuh ya Bersih banget, gila Dan mobilnya tuh semua warna putih Kenapa ya? Kenapa disini nggak ada Agia? Apa sih Toyota Ayla? Sigra Iya Sigra nih nggak ada disini Tuh, mobil-mobilnya keren-keren semua Wah Sangat tinggi sekali jiwa kemiskinan saya disini Nah ini kalian bisa lihat Berapa orang yang di dalam bus ya Ini kayaknya lebih dari 30 gak sih? Bayangin tuh Satu orang 550 ribu Tuh dikali 30 Kita ada tempat sempur banget daerah wisatanya Nggak tau kenapa Padahal ini jam berapa? Ternyata masih jam 9 pagi Ya Ini perbandingannya aku kaget banget sih Jujur Misalnya waktu summer itu plus 32 derajat celcius loh Dari sekarang itu cuma 19 derajat celcius, wow Kayaknya gokil Bagus ya Tuh, bener Aku jalannya ganteng Apa karena bangunan yang ganteng apa ini ganteng? Hahaha Ayo, ayo foto apa cu? Ayo, ayo, ayo Gokil Ayo, ayo, ayo Foto apa sih? Udah lah guys Ayo pulang yuk Laper Udah capek Udah gitu aja deh Yang penting kalian lihat Doha kayak gimana kan 19 derajat celcius Winter cocok Kalau summer 33 derajat celcius Ingat gak sih, aku sempet nge-vlog disini Terus aku beli oleh-oleh disana Dan itu panas banget kita lari Jadi aduh Kaget banget sumpah Tapi tuh panas ya Ini momennya paling aku suka Jadi ya bagus sih Nah Kalian bisa lihat ya Tuh, aku kemarin sempet disana Nanti aku masukin cuplik aja deh Oke, kita sampai di Peternakan Unta Wow, halo Wow Nah, bagus banget kan Halo Halo Oh, nice Ya, nice And the quality is good? Ya, it's good Oh, great It's great Ini turget kita ya Nice to meet you, Masiva 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 Halo Thank you, Masiva, for information Camels that you see here They are not for sale They belong to the palace You know we have camels with one ham Or with two ham How do we call them with one ham? Dramaderies Here in the area of the Middle East We have only dramaderies Once upon, they were the only mode of transport They are very important for the community Very important because they eat the meat of the camel And they drink the milk of the camel And they make a lot of things with the hair And there is a famous activity called a sports race Race, race, race camel Banget Say hello, say hello Halo Hola, baby, teman-hola Hola Say hello 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 Where are you from? China China, okay What city? Jongshan? Oh, I don't know where still Ayo, let's go Kita berangkat Ayo, pulang ke Bali sini Ayo Pulang ke Bali Mau nggak? Bali, toh Bali, toh With me With me Ini sebagus ini Nggak ada yang foto Aku Ya 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 The wind tower is the grandpa of air conditioning Usually the wind towers rise like 15 meters above the ground where the wind velocity is the greatest Nah, ini ada bird market. Kita bakal ke bird market. Sama datang di bird market. Kita lewatin doang sih. Langsung bawa ayem Itu nggak bau ya Selainnya guys, salutnya di Qatar itu ya Jalannya bersih banget Tuh, meskipun ada burung-burung kayak gini, jalannya bersih banget Seperti biasa, karena paras banget Ini perjalanannya bakal berakhir ya Dan tadi pertama itu berawal 10 menit, terus 30 menit Sekarang disini lebih luas lagi, 1 jam Dan menurutku worth it sih dengan harga Rp550.000 Itu murah banget Tapi ini belum ikut makan ya Nanti kita coba cari makanan disini Semoga aja makannya murah-murah Dan problemku disini adalah Aku nggak bawa dolar, aku nggak bawa uang Kita coba kebab ini ya, semoga bisa ya Tika kebab Kita pikir ini bakal sesuai nomor gitu kan Ternyata disuruh baris, coba lihat nih Nah, disuruh baris nih, kita ngasih satu Maaf, kita ingin buat Ini kita udah ngelagih sisanya Kan 11.30, sekarang udah 11.28 Aku berbicara bahasa Indonesia, minta maaf Okay, thank you Thank you so much Susah banget ya Harganya tuh 5 rial Ini harganya 5 rial ya Dan, tau nggak sih 5 rial tuh berapa 5 rial itu 22.000 rupiah Rasanya, rasanya kayak rasa-rasa krim Terus chickennya tuh kayak disuwir gitu Jadi kayak, wah, gokil How, how, how's it? It's good? It's good Oke, akhirnya kita sudah sampai airport Dan cape banget tripnya Selama 3 jam Dari jam 8 sampai jam 11 Dan kita mau cari makan dulu di airport Paling makannya jauh-jauh Mbak, makannya apa? Tada! Nah, itu Jauh-jauh mau nge-capsi Nah, jadi gitu aja untuk video kali ini Buat temen-temen, jangan lupa subscribe Dan pastinya pantau terus kontenku di Rusia Terutama di Sochi, di Mosko Sama temen-temen Rusia pastinya Semoga kalian bisa tau ya Gimana kehidupan kita transit di Doha, Qatar Selamat datang di Turki, Istanbul Boom Iya, jadi perjalanannya dari Doha, Qatar Ke Istanbul Itu 4 jam Dan kita bawain kok kita, mereka Ngambil kopal-kopalnya, bukan aku Aku cuma numpang doang sini Iya, iya, guys Iya, guys Jadi kita nggak, terasa Biasanya kalau misalnya perjalanan Rusia Itu kan pasti liat Mosko kan Ini pertama kali aku langsung Ke kota yang memang bukan pusat kotanya Kota wisata Ternyata di Istanbul bisa Masuk sana tuh Gimana ya suasananya Aku penasaran sih Winternya tuh Kayak dulu nggak gitu Apakah saya juga kedinginan Aku nggak bawa jaket winter loh Oke, perjalanan kita membawa kopernya orangnya ini ya Tiga koper kan? Nggak, senter Eh, kita minum Coba Kak, keliatan Maaf guys, orang kampung Berusaha langsung buku kali ya Tapi perjalanannya Nah, ini guys Ini isinya orang asli semua Foreigners Nggak pasal dong Ini mau istirahat Tapi mereka ribut semua Nyata Mereka mau foto Lihat Terus nggak kelihatan dong Nah, ini orang asli semua selamat menikmati